1 tahun, tuh kenapa kami menonjolkan pertanyaan, yang kedua kami menonjolkan pertanyaan, kenapa kok Riki tidak berani, dia sudah mendengar, jadi bapak. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Hari ini kita menampilkan ahli seorang psikologi forensik, kita minta ahli ini untuk menyampaikan seperti apa yang sebetulnya, intinya di luar apa yang pernah disampaikan oleh ahli, kan sebelumnya pernah ahli yang ditampilkan oleh jaksa, waktu itu Ibu Reni, waktu itu karena masih rambat, masih gondong malam, itu kan ahli menampilkan ibu Reni itu sebagai ahli psikologi forensik banyak, termasuk Sampo, termasuk istrinya, termasuk belum tergali tentang apa sebenarnya, oleh karena itu pada saat kami meminta, kami tidak tahu di bawah natelnya anggota tim penilai atau tim pewancara, kami tidak tahu, kami mengajukan surat ke UI. Fakultas Psikologi, kemudian psikologi mengirim Bapak ini, dan ternyata dia bilang, dia ikut memeriksa dan menyampaikan. Oleh karena itu, selain fakta-fakta yang kami sampaikan pertanyaan-pertanyaan, kami gali apa yang dimasuk beberapa poin dari hasil profile dari ini, seperti punya kepatuan hukumnya, kepatuan yang tinggi kepada pimpinan, pribadi, beberapa lah yang kami sampaikan tadi, Kenapa dia bisa menyimpulkan itu? Tentu berdasarkan ternyata, setelah mereka mewawancara Riku, bukan hanya Riku, mungkin para judan yang lain, para pimpinan yang lain, sehingga timbulah hasil seperti itu. Jadi, kalau tadi dilihat ada perdebatan antara Jaksa dan Riku, apa yang diduga, yang dimaksud dengan berkualitas, diduga berkualitas. Karena itu hasil yang diperoleh oleh saudara Alini dalam wawancara. Kemudian, yang menarik menurut kami, kenapa kami pertanyakan fakta-fakta tentang kejadian di Magelang. Karena bagaimanapun, kejadian di Magelang, antisipasi memindahkan senjata itu kan diduga. Dalam dakwaan sejadian di Magelang, seolah dia disuruh. Padahal tidak ada fakta, tidak ada hubungan antara Sambo pada tanggal 7 terhadap ini. Terhadap surah Riku, kejadian fakta itu tidak pernah ada yang tahu. Dan Riku tidak pernah menyampaikan kepada dia. Jadi, itu inisiasi. Kenapa saya menyampaikan itu? Untuk membuktikan, seolah Riku ini memang punya pribadi yang pengen semuanya jujur dan baiklah. Jangan sampai terjadi.